Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkuliahan Sosiologi Ekonomi kali ini Kita akan membahas tentang teori Leisure Class Atau teori waktu luang yang dikemukakan oleh Thorstein Feblen pada tahun 1899 Kesenjangan ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat Dan terjadi perbedaan yang mencolok antara kelas atas dan kelas bawah Ketimbangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dan kedudukan yang berbeda di lingkungan masyarakat Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial seseorang Yang tinggal di lingkungan tertentu Contoh kesenjangan sosial diantaranya Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi mendapatkan akses pekerjaan yang jauh lebih mudah Dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pendidikan atau tidak memiliki sertifikasi formal Orang yang berpenampilan menarik, berpakaian rapi, dan bajinya maha Mendapat perlakuan lebih istimewa di beberapa tempat Dibandingkan dengan orang yang menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja Pada tahun 1899 Feblen mengamati bahwa sendok perak dan korset adalah simbol status sosial di masyarakat Hanya kalangan elit yang bisa memiliki sendok dan korset tersebut Dalam bukunya yang terkenal The Theory of the Leisure Class Ia melahirkan istilah Confucius Consumption atau konsumsi yang mencolok Untuk menggambarkan bagaimana benda atau barang dipamerkan untuk menunjukkan status dan posisi sosial Lebih dari 100 tahun kemudian Konsumsi yang mencolok masih menjadi bagian dari landscape kapitalisme kontemporer Tapi ada pergeseran barang-barang mewah yang tadinya hanya identik dengan kalangan di atas saja Kini mudah diakses dan didorong oleh biaya produksi yang semakin murah Yang pada gilirannya membuat barang-barang yang dulunya berkualitas tinggi Hari ini menjadi terjangkau harganya Thorsten Feblen lahir pada tanggal 30 Juli 1857 Ia adalah anak seorang petani miskin imigran dari Norwegia yang berkebangsaan Amerika Serikat Hanya dalam waktu 3 tahun ia telah berhasil menuntaskan pendidikan tingkat serjana muda di Sherleton College Minnesota Feblen kemudian melanjutkan studi filsafat di Universitas Johns Hopkins dan pindah ke Universitas Yale Ia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Yale pada tahun 1884 Ia juga kemudian memperdalam ilmu ekonomi di Universitas Cornell Namun pencapaian dalam studinya bertolak belakang dengan karirnya di perguruan tinggi Feblen sering pindah tempat kerja dari satu lembaga ke lembaga lainnya Ia tercatat pernah mengajar di Universitas Chicago, Universitas Stanford, dan Universitas Missouri Pada tahun 1800-an seiring dengan lahirnya revolusi industri di Amerika Serikat Terjadi perkembangan ekonomi yang sangat pesat Industri-industri berkembang digerakkan oleh kaum pekerja atau kaum buruh Dan kaum menengah atau profesional seperti para insinyur, manajer, akuntan, pengacara, dan lain-lain Para kaum buruh dan kaum profesional ini dituntut untuk bekerja dengan rajin, efesien, dan kooperatif Sehingga dituntut juga untuk mampu meningkatkan keuntungan yang berlipat-lipat Sedangkan kaum buruh dan kaum menengah ini atau kaum profesional ini hanya menikmati sebagian kecil saja dari keuntungan yang diperoleh Sementara ada sekelompok orang yang tidak bekerja keras, tapi sangat kaya raya dan memiliki waktu luang yang berlebihan Menikmati keuntungan paling besar, yaitu kelompok kapitalis atau pemilik alat produksi, para pengusaha, investor, dan duan tanah dari kalangan bangsawan Mereka sering mengisi waktu luang mereka dengan menggelar pesta-pesta, bermewah-mewahan Membeli barang-barang yang menjadi tanda kelas mereka Seperti pakaian mewah, kendaraan mewah, perhiasan-perhiasan Bahkan bangunan-bangunan yang sangat mewah melebihi kebutuhannya Waktu senggang mereka diisi dengan kegiatan seperti rekreasi, menonton orkestra, berburu, dan olahraga seperti golf Dan bukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif Kondisi inilah yang melatar belakangi munculnya teori kelas waktu luang Atau dikenal juga dengan teori kelas rekreasi yang dicetuskan oleh Feblen Pada tahun 1899, Thorstein Feblen menulis sebuah buku yang berjulur The Theory of Leisure Class and Economic Study of Institution Dalam buku tersebut, Feblen membahas bagaimana pengejaran dan kepemilikan kekayaan mempengaruhi perilaku manusia Yang mana para pengusaha dan kelas bangsawan memiliki konsumsi yang berlebihan Dan waktu luang yang mencolok Yang merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan kepada perekonomian Baik berupa produksi barang atau jasa yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat Bahwa hanya kelas menengah dan kelas pekerja saja yang berguna dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan industri yang produktif Dan mendukung seluruh ekonomi masyarakat saat itu Secara ekonomi, produksi barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba Produksi barang dan jasa tersebut dilakukan oleh masyarakat kelas menengah dan kelas buruh Menikmati hanya sebagian kecil saja dari keuntungan yang diperoleh dari hasil industri tersebut Nah sedangkan keuntungan yang terbesar itu dinikmati oleh kaum kapitalis atau pemilik alat produksi Nah sedangkan secara sosiologis bahwa sistem produksi industri menuntut pekerja atau buruh bekerja untuk rajin, efesien, dan kooperatif Bertujuan untuk meningkatkan keuntungan Sedangkan para pemilik pabrik mementingkan diri mereka sendiri dengan memamerkan kekayaan di depan umum Dan boros memiliki waktu luang yang sangat mencolok untuk bermewah-mewahan Waktu luang bisa dijadikan sebagai ukuran kekayaan seseorang Hal ini juga tercermin pada teori yang dilahirkan oleh Kiyosaki pada tahun 2016 Yang ditulis dalam sebuah buku The Cashflow Quadrant Dalam buku tersebut, Kiyosaki membagi secara pandang manusia dalam dua sisi Yakni, kuadran kiri dan kuadran kanan Kuadran kiri diisi oleh para pekerja, profesional, dan pedagang Siri khasnya ialah mereka bekerja untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri Sementara kuadran kanan adalah pola pikir orang kaya sejati yang diisi oleh para pengusaha dan investor Ciri khasnya ialah mereka membangun sistem sehingga membuat orang lain bekerja untuk mereka Salah satu keunggulan menjadi manusia yang berada di kuadran kanan ialah kepemilikan waktu luang Oleh karena itu, seorang pengusaha yang sukses, terlebih lagi seorang investor Sejatinya memiliki waktu luang yang banyak untuk dinikmati dengan aktivitas bersenang-senang Dengan slogan, pensiun muda, pensiun kaya Bukan menghabiskan waktu hanya untuk bekerja seumur hidup sebagaimana manusia yang tidak beruntung Verden berpendapat bahwa konsumsi mencolok dapat memberikan status dalam masyarakat materialis Status tersebut mewakili posisi yang patut ditiru oleh kelas-kelas di bawahnya Kelas-kelas yang lebih rendah dipaksa tak mematuhi kode-kode kelas penikmat sebagai mimpi yang selalu ingin dicapai Akibatnya, energi mereka tersalurkan untuk mengejar impian tersebut Penampilan pun kerap kali merujuk atau disesuaikan dengan selera kelas penikmat Jadi, dalam perkembangannya, pola konsumsi yang dipamerkan oleh kelas atas berdampak sosial Dimana menjadi norma baru yang ditempatkan sebagai tujuan atau impian bagi kelas sosial yang lebih rendah Mereka yang ada di kelas sosial lain turut dipengaruhi oleh contoh ini Dan secara langsung atau tidak berusaha mengikuti gaya hidup kelas atas tersebut Hasilnya adalah suatu masyarakat yang dicirikan dengan penghamburan waktu dan uang Ditambah lagi, karena produk-produk baru terus-menerus diiklankan dengan mengeksploitasi sisi kepribadian, identitas, dan gaya hidup tertentu Masyarakat didorong untuk mengkonsumsi lebih banyak Pada zaman postmodern saat ini, kaum Malaysia kelas selain mengkoleksi rumah dan mobil mewah, kapal pesiar Juga memfokuskan pada layanan dan investasi pendidikan Kecenderungan ini muncul dari data yang dikumpulkan di Amerika Serikat pada tahun 2007 Terungkap bahwa 1% penduduk Amerika Serikat yang berpenghasilan 300.000 USD per tahun semakin sedikit membeli barang Mereka lebih memilih mengeluarkan uang untuk membiayai pendidikan, pensiun, dan kesehatan Data juga menunjukkan belanja pendidikan kelas atas naik 5 kali lipat dibandingkan data tahun 1996 Menurut Surpay Pengeluaran Konsumen yang melakukan penelitian mulai tahun 2003 hingga 2013 Biaya kuliah di perguruan tinggi naik 80% sehingga biaya pendidikan yang berkualitas kemudian menjadi barang mewah yang baru Investasi di bidang pendidikan, pensiun, dan kesehatan berdampak positif terhadap kualitas kehidupan saat ini Dan meningkatkan kualitas kehidupan juga untuk generasi selanjutnya Nah sehingga bagi kalangan elit, uang yang mereka belanjakan tersebut bertujuan untuk mengamankan status sosial mereka Meskipun sekarang apa yang mereka beli tidak perlu dipamer-pamerkan Seperti ketika membeli tas mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, atau kapal pesiar Dari uraian tersebut, maka jelas telah terjadi pergeseran secara nyata Kaum Malaysia kelas ini adalah kaum yang berpoyak-poyak memanfaatkan waktunya untuk bersenang-senang dan lain sebagainya Saat ini mereka sudah mulai berpikir bagaimana mempertahankan kelas ini secara berkelanjutan Dengan meningkatkan investasi pendidikan, pensiun, dan kesehatan Demikian, semoga bermanfaat